Halo guys, gue Hazal Linters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue pengen ngeliatin gacha Nyanberry yang baru ya Yang tadi pagi itu gue kelewatan Gue bikin di video kali ini gitu guys Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam video ya Jangan lupa di like dan di subscribe dulu guys, oke? Let's go! Ya oke guys, jadi ternyata ya Tadi pagi itu sebenernya udah ada si gacha ini tuh Cuman kelewat guys Jadi ternyata kan biasanya ada disini ya Di bagian Nyanberry Shop, kalo gak ada special offer ya Disini gue cari tadi pagi, gak ada Gue pikir emang belum di-release Ternyata ada di bawahnya ya Min 1 mata guys, nih Gue baru liat, baru ngeh gitu ya Ada disini gitu Nah jadi di holiday pack ini tuh ada beberapa hal ya Ada 5 hal yang bisa kalian gacha Pake Nyanberry dan pasti dapet gitu ya Nanti gue akan ngeliatin apa aja Dan semua itu pake Nyanberry Karena ini memang premium gacha Yang memang cuma bisa dibeli pake Nyanberry gitu Nah disini juga gue pengen ngasuk ke kalian nih Tempat gue top up buat ngedapetin Nyanberry Yaitu adalah di barongsai.id guys Nah jadi tempat top up gue tuh biasanya disini guys Di barongsai.id kalian gampang banget ya caranya Kalian tinggal langsung aja masuk ke barongsai.id Disini banyak banget pilihan game yang ada gitu ya Dan tentu aja kalian juga bisa top up Ragnarok Origin Kalian bisa top up Ragnarok Origin di bagian sini ya Nih Dan ini tuh kalian bisa beli Nyanberry langsung dari sini guys Ada banyak pilihan Nyanberry Yang tentu aja harga murah gitu ya Dan kalau misalkan kalian pengen beli package ya Kalian juga bisa ke bagian Ragnarok Origin yang lain Nih Ragnarok Origin pack link guys Yang sebelah sini sebelah kanannya Nah tempat beli nyanberry sudah disini Ini banyak banget pilihan-pilihan yang tergantung Paketnya harga berapa Masukin link pembayaran di dalam gamenya gitu ya Dan kalian tinggal bayar aja disini Sesuai sama metode pembayaran yang kalian suka gitu So tunggu apa lagi guys Kalian langsung aja top up di barongsai.id Yang udah jelas murah, aman, dan amanah guys Oke Nah guys jadi disini ada beberapa hal ya Seperti tadi gue udah bilang ada 5 hal Dan gue akan ngeliatin semuanya ya Pertama dari yang sebelah kiri dulu Dan ini by the way sebenernya konsepnya sama aja guys Cuman dia taruhnya di bagian bawah aja gitu Jadi ini tuh adalah gacha yang kalian pasti dapet Paling enggak di pool terakhir Jadi kalau kalian gacha di semua ini ya Kalian tuh garanti dapet di pool ke 50 guys Jadi kayak misalkan ini Ini kalian ngebuang 30 nyanberry sekali pencet Jadi paling banyak ya Kalian tuh akan ngebuang 1500 nyanberry Kalau yang 40 Baik tentu aja 2000 nyanberry Dan yang 50 tentu aja 2000 Ini 3000 nyanberry Karena ini maksimalnya di 60 nih Yang sebelah kanan ini mount guys Oke gue akan langsung ngeliatin aja Dari yang sebelah kiri ya itu adalah shark head guys Kita akan langsung ngeliat kayak gimana bentuknya gitu Nah jadi si shark head gacha ini ternyata ungu ini guys Cuman ya 3 doang ya Karena dia ungu gitu Dan ya sorry tuh saya ini Statnya juga jelek banget ya Ini cuman water resistant doang 5% Agis sama STR gitu ya 2-2 Dimana ya tentu aja Ini di hardware bro Kayak lu banyak banget pilihan hardware yang bagus gitu Kenapa lu harus milih ini Jadi untuk menurut gue ya Gacha yang ini Yang hardware yang ini tuh Nggak worth sama sekali Buat kalian yang pengen startnya Bener-bener nggak worth ya Ini bener-bener cuman kalian yang kelebihan nyanberry Dan pengen penuhin wardrobe aja sih So itu saya ini bener-bener parah banget sih Sebagus-sebagusnya Sepengen-pengennya lu nge counter skill water gitu ya Lu nggak akan pake water resistant dari sini Dari tempat lain guys Nah berikutnya DC Cell Tether Gacha ini Ini juga sama 50 pool pasti dapet Dan ini tuh di hardware guys Kita akan langsung liat aja Kayak mana bentuknya ya Dan sama kayak tadi gitu Gue cari-cari Gue pikir kayak dorampipe gitu Kuning gitu Karena sejauh ini yang gue ambil dari nyanberry gacha Dua-duanya kuning ya Yang satu dorampipe Yang satu space kitty gitu Dua-duanya kuning gitu Makanya gue rada kaget kalo Kok ungu gitu Jadi yaudahlah Inilah ini dia C Cell Tether Gacha Dan statnya juga Soalnya itu saya lagi Ini tuh gambel parah guys All stat plus 2 Load limit 100 Damage ke V3% Sama damage reduction ke V3% Sebutuh-butuhnya lu di Jupe ya Damage V3% Ini lu sama physical damage 3% juga Mendingan pake physical damage 3% Asli guys Sekarang kalo misalkan lu pake ini Cuman buat Jupe pun Gonta-ganti terus Tentu aja nggak efisien sama sekali gitu ya Dan kalian juga akan kehilangan physical damage Physical attack dari yang Emang udah kalian punya gitu Kecuali misalkan kalian tuh Belum punya ya Pengen banget Gede damage untuk Ke V3% gitu Misalkan di Jupe Kalo gue sih enggak ya Cuman buat kalian ya Mungkin ada aja yang Suka gitu ya Ini bisa dibeli juga ya Dengan 1500 nyanberry Cuman lagi-lagi menurut gue Ini nggak worth it Buat kalian yang Pake nyan license Yang nyanberrynya pas-pasan Cuman 34.000 gitu Dengan buat hal yang lain Karena ya ini Cuman buat orang yang Kelebihannya nyanberry Buat penuhin wardrobe aja guys By the way Ini ungu juga gitu ya Kalian penuhin wardrobe pun Cuman Ya Nambah 3 poin doang guys Berikutnya Ada sisel iring gacha Nah sisel iring gacha ini Di bagian facewear Dan setelah gue liat Ini mungkin yang paling Worth it ya Pertama karena ini adalah Emas gitu Gold Yang lain tuh pada ungu-ungu Dia emas Dan Startnya juga sebenernya Nggak bagus-bagus amat Cuman Ada attack speed Dan ignore physical death Kalo misalkan kalian Pengen ngegrain ignore Ya ini cocok lah ya Bisa lah gitu dipake Karena ada ignore physical death 2% Walaupun di Kedepannya juga Kalo kalian liat ya Di video gue Tentang kosum-kosum Yang udah rilis di Server sebelumnya gitu ya Server lain Banyak banget Yang ignore physical death itu Sampai ke 4% 5% Sampai ke 6% Bahkan gitu ya Jadi ya mungkin ini early gamenya Ignore physical death gitu Jadi Ya gue juga Nggak terlalu nyaranin sih ya Buat kalian yang Nyanberry-nya pas-pasan Cuman Paling nggak ini Ini lah Paling nggak ini nggak umu gitu Paling nggak ini gold gitu Kalian menuhin Nyanberry Eh menuhin wardrobe Pake ini juga Masih Lebih worth gitu Daripada yang tadi gitu Ya walaupun memang Yang si sel iring gacha Juga harganya Lebih mahal 10 sih ya Cuman paling nggak Paling nggak kuning lah gitu Atau mungkin Selama ini juga gitu ya Yang dua ini biru Karena cuma 30 harganya Yang duanya ini Kuning mungkin Gue nggak merhatiin ya Soalnya yang biasanya Gue ambil tuh yang Selalu yang kuning gitu Yang dorampipe Harganya 40 Sama yang Space Kitty Harganya 40 juga gitu Jadi karena mungkin Gue belum pernah ngambil yang 30 Jadi Ya rada kaget juga sih ya Ada yang ungu gitu Dan ya statnya juga Jelek banget sih masalahnya gitu Nah dan berikutnya Frappuccino gacha Ini ada di bagian Backware Harganya 40 juga Sama kayak yang tadi Jadi Ya kita udah bisa pastikan Kalau dia tentu aja Kuning gitu ya Ini dia Frappuccino Gacha Dia kayak bawa tas gitu ya Bawa tas boba gitu Disini Stab T itu Index STR 3 Masing-masing Sama ada Physical dan Magical Damage 1% Ini menurut gue Juga mendingan Ini juga mendingan Kalau misalkan Kalian belum punya Backware bagus Untuk Backware Yang ada Physical dan Magical Damage Daripada kalian Mungkin Gacha di Ini ya Gacha di Wishing Dan atau Kalian juga Belum bisa ngeridim gitu ya Mungkin Dreamy Frappuccino ini Bisa jadi solusi gitu ya Karena dia pasti Dapet gitu guys Beda sama Wishing Gacha gitu guys Jadi ini udah ada Stat physical dan Magical Damagenya Yang menurut gue Ini oke lah ya Kalau misalkan Kalian tuh belum Punya sama sekali Tapi kalau misalkan Kalian tuh udah punya Kayak Space Kitty lah Atau Yang lain gitu ya Yang Ini aja udah lebih 1% dari yang tadi Atau yang lain Yang ada stat-stat unik Yang lainnya gitu Gak cuman sekedar Physical dan Magical Damage Tentu aja yang tadi Gak worth it ya Tentu aja gitu Nah Dan yang terakhir Yang harganya 60 itu adalah Bunny Lentern Gacha Ini tuh adalah Moon Nah Kalau untuk Moon ini Memang kebanyakan Tujuannya adalah Ya menuhin Ininya lah ya Naikin level lah gitu Karena di Moon ini Setiap naik level Tuh berasa gitu Banyak banget Stat-stat bagus Dari Moon ini Ketimbang dari Wardrobe gitu guys Nah dan Bentuk Moonnya Kayak gini ya Bentuk Moonnya Nah ini ya Bunny Lentern Dia juga ada Special Effectnya Kayak gitu Dan Kalau misalkan Kalian Nyari statnya Ini statnya Physical dan Magical Attack Satu setengah Sama ada Fit Mungkin ini bagus Untuk Paladins ya Yang Oneksi fit Segede-gedenya Dan Secara yang Attack dan Physical Attack Juga Kalau misalkan Kalian bandingin Sama yang Contohnya Yang gue punya ya Anti Gravity Bike Yang event Coin Poring Waktu itu Masih lebih gede guys Yang gue cuman Satu persen Yang si Lentern Ini Satu setengah persen Dan ditambah Davidnya gitu Nah gitu Jadi ya Kalian bisa Atur-atur aja ya Mau kalian ambil atau enggak Berguna atau enggak Buat kalian gitu Atau setengah persennya Itu pengen kalian cari Atau enggak gitu Kalau misalkan Kalian tuh udah punya Anti Gravity Bike gitu Atau punya Moon yang lain Yang physical dan Magical Attack Cuma satu persen Jadi Itu si terserah kalian Cuman Mendingan ngambil Moon sekalian sih guys Daripada Ngambil yang Ungu-ungu tadi gitu ya Serta juga Enggak bagus gitu Dan ya Gunanya juga kurang Nah jadi Kesimpulannya Di Gacha Nyanberry Kali ini Tidak sesuai Dugaan gue Gue pikir gue bakal Ngabis Nyanberry gue disini Ternyata Enggak guys Jadi enggak ada yang Cocok buat gue Sama sekali gitu Ini dua ungu ini Tentu aja gue Enggak butuh Si sel iring Gacha juga gue Enggak butuh Serta juga Gitu aja gitu ya Frappuccino Gacha juga gue Udah punya Yang lebih Gede secara Physical dan Magical Damage Malah Space Kitty Ada stat lainnya gitu Dan untuk Moon juga ya Gue bukan Tipe pengumpul Moon Jadi mungkin gue bakal Ya ngalah aja di Moon Mendingan gue pake Hal yang lain aja gitu Karena Nyanberry gue Pas-pasan Nah cuman Misalkan Nyanberry Kalian berlebih Dan kalian pengen Penuhin wardrobe Ya tentu aja Ini event limited gitu Yang gak bisa Didapetin lagi Walaupun kalian tuh Punya sebanyak Apapun Nyanberry Di masa depan Jadi ya ini Emang harus dikumpulin Biar wardrobe kalian Gak kalah sama Sultan-sultan yang lain Kayak gitu guys Dan ya kayaknya Gitu aja video kali ini Ya gue berharap Nyanberry Gacha Kedepannya Lebih bagus lagi Startnya Dan ya minimal Kayak di orang Pipe kayak Sekali-sekali gitu ya Jadi kepake gitu Bener-bener bagus Jadi worth it juga gitu ya Buat yang Nyanberry Yang pas-pasan Buat Gacha gitu Karena kalau kayak gini Kalau startnya juga B aja gitu Ya ngapain gitu ya Kalau misalkan Yang contohnya orang Yang gak punya Nyanberry pun Gak akan mengusahain Ngebelinya Nyanberry Buat beli itu Jadi tolong lah Muntun ya Dibenerin Startnya dibagusin Jadi orang-orang tuh Pada pengen Gacha gitu guys Dan ya gitu aja video kali ini Semoga membantu buat kalian Jangan lupa di share Ke temen-temen kalian yang lain Jadi temen-temen kalian Juga bisa tau gitu ya Pandangan gue terhadap Event sekarang gitu Dan gitu aja video kali ini Jangan lupa di like Dan subscribe Dan sampai ketemu Di video yang lain See you guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax